Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi para pemirsa dimanapun berada Dengan saya Mohd Ngarifin Dalam tema Podcast Holong Roto 2023 Pada pagi hari ini kita kedatangan arah sumber Banyak ada empat yang tentunya sudah tidak asing lagi Yang pertama adalah Bapak Haji Sumati Yang biasa kita panggil Lahkong Yang kedua adalah Bapak Haji Yurusul Istio Yang biasa kita akrab memanggilnya Pak Yud Yang ketiga Bapak Haji Amin Menjun Yang biasanya kita akrab memanggilnya Pak Amin Dan yang keempat Bapak Haji Sakroni Yang biasanya kita akrab memanggilnya Pak Sak Selamat pagi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi hari ini Pak Bapak Alhamdulillah Sehat sehat Mas Al-Ibri Ini adalah narasumber yang menyempatkan waktunya Di sela-sela kesepukan Holong Roto Untuk hadir di acara pada pagi hari ini Sebelum kita mulai acara Terlebih dahulu mari kita buka Dengan kerajaan pengul kitab Wawasan surat al-Fatihah Mohon dibimpin oleh Mbah Ong Terima kasih Mbak Kum Mari kita awali untuk bijang-bijang dengan narasumber pada pagi hari ini Tentunya masih banyak yang belum tahu persis akan letak daripada desa ngertok ini Terlebih dahulu bisa dijelaskan untuk letak geografis atau posisi desa ngertok Mohon Pak Yud bisa dijelaskan posisi desa ngertok Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pada pemeriksa seluruhnya Yang pada pagi hari ini Menyaksikan bekas dari Mas Arifin Begini Mas Arifin Saya kira untuk sekarang itu sudah di era digital kita Jadi untuk melihat apa Geografis desa ngertok Mungkin cukup klik google ya Mereka pakai google map sudah bisa lari ke ngertok Tapi saya kira untuk informasi sekilas Bahwa neroto ini memang berada di Kecamatan Lubuk Kabupaten Gerubukan Yang saya kira itu di bagian barat Termasuk di wilayah barat daripada Kabupaten Gerubukan Itu arah jalurnya adalah dari Semarang ke Gerubukan Jalur Utama Itu setelah sampai di Jembatan Tuntang Setelah Tundaran itu Mas Arifin Kemudian Lubuk yang ada patungnya itu Itu langsung naik Nanti sampai Jembatan Sungai Tuntang Itu bisa belok kanan Itu semua jalan atau jalurnya Insya Allah sudah bagus Itu kira-kira dari situ sudah sekitar 5 kg Itu nanti sampai di desa Ceketro MTSN Iya betul sekali Untuk penandaan itu bisa di Itu ada MTSN ya Nanti belok kanan masuk Itu sudah masuk di wilayah desa Meroto Saya kira itu Terima kasih Jadi sebenarnya untuk letak geografis atau posisi desa Meroto Sekarang sangat mudah Cukup mix saja Meroto Bubuk Gerubukan Nah Insya Allah Mudah zaman ketemu di situ Kemudian tentunya Para pemirsa Yang sudah mengetahui tentang Desa Meroto Itu identik dengan Wankali yang ada di Desa Meroto Pertama 2 wali besar Yang sangat basur di kalangan masyarakat Yang pertama adalah Aksheikh Abdul Rahman Khalid Yur Dan yang kedua adalah Aksheikh Sirajuddin Sebenarnya PO ini siapa ya Pak? Apalagi kalau saya Ini kan Meroto Itu juga Baru tahun 2013 Jadi belum banyak tahu tentang Uya Ohok Mungkin bisa dijelaskan oleh Yang asli Produk misi di Meroto Pak Haji Amin Maizun Silahkan Pak Ya terima kasih kepada Semua Milsah Di sini Kami sedikit mau Menceritakan sejarah-sejarah Wali-wali yang ada di Desa Meroto Di Desa Meroto Terkenal wali besar Yaitu Simba Asyikh Abdul Rahman Ghanjur Yang itu Sejarahnya Bersamaan dengan Wali Songo Pada perjuangan Wali Songo dulu Simba Abdul Rahman itu Masih kecil Dan ikut Mau memuiki masjid Dimana-mana kepada Wali Songo Pada akhirnya Terjadi pembangunan masjid Yang ada di Jema Di saat tahun 500-an Wali Songo itu Simba Abdul Rahman Ghanjur Sebagai penjaga Penabuh Beduh Jadi Penabuh Beduh Di saat Mau sholat Mau sholat Tartu Duhur asal marik isa Setelah itu Pada zaman peperangan Simba Abdul Rahman itu Menjadi Pak Lima Besar Saat Pembangunan Pembangunan masjid demak Itu Simba Abdul Rahman Ghanjur Yang meletakkan Mustokohnya Di masjid demak itu Mustokoh itu Kuba Kuba Yang ada di masjid demak Itu Kisah seperti itu Setelah itu Di Ingroto Juga Ada Simba Shirojuddin Waliwa Simba Aseh Shirojuddin Yang Menurut cerita Itu Simba Simba Aseh Shirojuddin itu Mondok di Bayat Di pondoknya Simba Sinan Bayat Pada suatu ketika Di Ingroto Ada Mbak Mbak Hamiddin Itu Punya adik Remuan Mau mencari Sosok Orang yang Mau diperjuangkan Di Desa Ingroto Setelah itu Mbak Hamiddin Berjalannya waktu Di Pondok Mbak Ya Terjadilah nur Cahaya Dan Cahaya di malam hari Pada Itu ada anak yang Tidur Setelah itu Bercahaya Kemudian Sama Mbak Hamiddin Sarungwa Dikasih Kundelan Ikatan Setelah paginya Orang yang Diket ini Terus Diambil Menantu Diambil Menantu Mbak Hamiddin Dan diperjuangkan Untuk Memperjuangkan Agama Islam Yang ada Di Desa Ingroto Di Desa Ingroto Ini Ada wali besar Yang Dijuduki Mbak Abdur Rahman Itu Kita tahu Mbak Abdur Rahman Gajul Itu juga Mbak Sirajuddin Karena Siri Siri Pada wali-walinya Itu Mengetahui Mengetahui Seperti itu Kemudian Mbak Sirajuddin Punya keturunan Punya keturunan Dan punya Punya Khodam Khodam Yang namanya Mbak Khairul Mbak Khairul itu Nama Nama lainnya adalah Mbak Garew Itu Mbak Garew Mbak Khairul Punya keturunan Itu kontennya Mbak Sirajuddin Punya keturunan Namanya Mbak Asari Mbak Asari Mbak Asari Terus menurunkan Ke wali-wali besar Itu Mbak Hasil Mbak Wahid Ya keturunan Dari Mbak semuanya Itu menurut sisilah Yang ada di Desa Ingroto Disini juga Ada wali-wali besar Termasuk Mbak Lurhatam Ada Mbak Abdur Rahman Diantaranya Wali-wali Bercama Persuangan Setelah Setelah Mbak Serajuddin Mbak Serajuddin Menurunkan Ada Mbak Asari Ada Mbak Ersad Terus ada Mbak Eshak Mbak Eshak Mbak Asari Mbak Eshak Terus Mbak Ersad Mbak Ersad Menurunkan Kepada Mbak Damanuri Mbak Damanuri itu Menurunkan Mbak G. Mas Duri Jadi Di Pondok Roto Disini Diteruskan perjuangan Dari Mbak Serajuddin Ke belakang-belakang Ini Ada keturunan Dari Juga Mbak Mbak Serajuddin Kemudian Ada Mbak Abdullah Mbak Abdullah Mbak Abdullah Itu juga putra dari Mbak Mbak Ersad Dan Mbak Abdullah Itu adiknya Mbak Damanuri Itu Mbak Abdullah Menurunkan Menurunkan Mbak Menurunkan Mbak Jadi di Pondok Disini Menjadi besar Karena ada sejarah Dari Mbak Keturunan Mbak Damanuri Juga keturunan Mbak Abdullah Adik Mbak Y. Munir Ini Memperjuangkan Salafuna Soneh Dari Para-Para Tokoh Wadi-Wadi Tersebut Jadi disini Pondok Besantren Yang dikelola Oleh putra dari Keturunan Mbak Damanuri Yaitu Mbak Kie Mas Duri Dan diteruskan oleh Kie Eja Menurunkan Dan ada Pondok itu Namanya Ousmaniyah Pondok Ousmaniyah Mengambil dari sejarah Guru-guru kita Terus Ada Pondok PPMH Yang dikelola oleh Asya Munir Abdullah Itu juga Dari keturunan Dari Beliau Alhamdulillah Dan Mbak Irsyab Jadi Sementara Seklas itu Terima kasih Sekedar menambahkan Apa yang disampaikan Oleh Mas Amin Jadi Menambah informasi Saja ya Biar Pemirsa Lebih Jelas Dan Mbak Betul ya Ada beberapa Referensi Yang saya baca Terkait dengan Keberadaan Walniullah Yaitu Simba Abdurrahman Ganjur Beliau ini Adalah ulama Yang berasal dari Negara Persia Jadi bukan asli Orang Indonesia Gitu ya Jadi Beliau ini Ini Waktu itu betul Saya bisa Dijeralkan oleh Mas Amin Itu Datang ke Indonesia ini Bersama Ibundanya Ya Karena Ingin Bertemu dengan Ayahandanya Waktu itu Bersama-sama Berjuang dengan Wali Para Wali Sembilan Tingkat cerita Selatan Karena Tadi Sudah diurekan Mas Amin Kenapa Beliau bisa sampai Ke Roto ini Ya Waktu itu kan Tadi disampaikan Memang betul Syah Abdurrahman Ganjur ini Sedangkan Uminya Atau Ibunya Itu kan Berjuang bersama Para Wali Karena Ingin bertemu dengan Ayahandanya Akhirnya Beliau berdua ini Ketemu dengan Suran Kali Joko Oleh beliau Itu diperintahkan Agar Menelusuri Sungai Tuntang Ke arah selatan Terus saja Nanti Akan sampai Di tempat Yang disitu banyak Ini Semacam rumput Yang sejenis Kayak rumput Gajah hidup Apa itu Kalau bahasa Jawanya Cokol Apa itu ya Disitu banyak sekali Maka berhentilah Disitu Nah Akhirnya Ibu dan anak Ini berhenti Di daerah situ Kemudian Mereka Ini bagaimana Membuat tempat tinggal Dan sebagainya Karena masih banyak Apa Semak-semak Berlukan seperti itu Akhirnya itu Dibabat Istilahnya Dibersihkan Dan diratakan Maka konon Dalam referensi Saya baca itu Maka disini Menjadi desa Keroto itu Karena tadi Dari tempat Yang masih Itu Menjadi Rata Sehingga Diratakan itu Itu Untuk Tambahan Dari Mbak Abdurrahman Ganjur Sama Uminya Dan akhirnya Sampai Akhir hayatnya Oleh masyarakat Dimakamkan Di tepi sungai itu Ya Baik Ibunya Maupun Syekh Abdurrahman Ganjur Dan Menurut Referensi Yang saya baca Memang Syekh Abdurrahman Ganjur Belum sempat Menikah Itu sudah Keburu meninggal Kemudian Dekade Berikutnya Itu Muncullah Ulama yaitu Syekh Shirojuddin Beliau ini termasuk Ulama besar Dan Di era Beliau inilah Penyebaran Agama Islam Di Wilayah Kroto dan sekitarnya Ini sudah Mulai Tertata dengan baik Karena Beliau sudah mulai Merintis pendidikan Agama Islam itu Melalui Pondok Pesantren Nah Peninggalan Pondok Pesantren Yang sampai sekarang Masih ada Dari Syekh Shirojuddin Ini adalah Seperti tadi Yang disampaikan Mas Amin Itu ada dua Yaitu yang satu Itu adalah Pondok Pesantren Usmania Dan yang satu Itu adalah Pondok Pesantren Yang kedua-duanya Memang itu Masih Diasuh Dan dikelola oleh Duryah dari Syekh Shirojuddin Itu sekedar Informasi tambahan dari Oke Terima kasih Buat informasinya Berikutnya Tentang Ini Kembali ketema Bapak Kembali pertama Ini adalah Hal Kita kembali ketema Bapak 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 Masuknya Hal Sehingga Seperti Pada tahun ini Sudah sekian Besarnya Seperti ini Bisa diceritakan Sejak awalnya Boleh diceritakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemeriksa Para pemeriksa Ini Sebelum Saya Cerita Atau Menjawab Apa yang Ditanyakan oleh Mas Arifin Badi Mengenai sejarah Hall Sejarah Hall Merotot ini khususnya Kami sampaikan Memang Untuk Hall Merotot ini Di tahun 2023 Ini Pak Yud Sebagai Ketua Panitia Itu Insya Allah Diselenggarakan Rabu Malam Kamis Dan Kamis Pagi Tanggal 1 Dan Tanggal 2 November Yang Mungkin Pernah kita baca Di tabloid NU Merupakan Salah satu Majelis Akbar Besar Yang ada di Indonesia Bisa Akbar Sejarahnya Seperti apa Mohon nanti Kalau ada Kepurangan dari saya Ini Pak Yud Pak Mati dan yang lain Bisa Nambahkan Sejarahnya Paul Meroto ini Memang tidak lepas Dari Masuknya Toriko Dan Disusul dengan Masuknya Jamaah Masuknya Toriko Itu memang Diawali Dengan Rawuhnya Atau datangnya Hadratul Syekh Muhammad Usman Al-Ishad Yang kemudian Menyebarkan Toriko yang ada Di Meroto Yang waktu itu Di Meroto ini Sudah ada Hall Namanya Hall 1 Muharram Nah Oleh karena itu Yai Usman ini Dalam penyebaran Ke Toriko hanya Ini dibarengkan dengan Hall 1 Muharram Nah Kemudian Setelah Ding Roto ini Tersebar Beberapa Atau banyak Murid Kemudian Dari murid-murid Toriko ini Ikut Holdi Kediaman Dari Hadratul Syekh Yai Usman Yaitu Setiap Malam Tanggal Selas Robi Sani Nah Karena Pada Waktu itu Di zaman Dulu Itu Keterbatasan Transportasi Karena waktu itu Adanya cuma Kereta api Sedangkan jumlah Murid yang ada Di Meroto ini Sudah begitu banyak Sehingga Banyak Murid Yang Tidak Bisa Berkesempatan Untuk Hadir di Surabaya Di Kediaman Hadratul Syekh Yai Usman tadi Maka Waktu itu Atas dorongan Dari Murid-murid ini Romo Yaimasturi Nanti Nanti Bagaimana Sejarahnya Romo Masturi Mungkin Pak Madi Ini yang nanti Menjelaskan Lebih Banyak Karena beliau ini Memang dulu Ibu Khitma Lebih lama Akhirnya Dorongan Teman-teman Murid ini Matur ke Yai Usman Ini Bagaimana Untuk Mensikapi Dari Para murid-murid Ini yang tidak Berkesempatan Hadir di Di Purwo Surabaya Kan seperti itu Akhirnya Betul Yai Duri itu Sempat matur Kemudian Oleh Maturnya Waktu itu Belum Tapi Bagaimana Ini Bahasa Dalam Ketori Kohane itu Murid Bisa ngecas Kepada gurunya Bahasanya kan seperti itu Nah akhirnya Yai Duri Mohon untuk Yai Usman Kerso Atau bisa Tindak Teng ke Broto Nah Akhirnya Disetujilah Oleh Yai Usman Bahkan Direstui Untuk Diselenggarakan Holding Broto Setelah Holding Jati Purwo Oleh Yai Usman Waktu itu Diberi Tanggal Atau Kalender Tidak Hari Yaitu Hari Rabu Dan Kamis Setelah Minggu Ketiga Bulan Robius Sani Nah ini Sekelumit Tentang sejarah Kolong Proto Tentang masuknya Ketori Jamal Khidmat Tahun 2005 Secara otomatis Ajaran Ajaran Watifah Watifah Yang dulu Diajarkan oleh Yai Usman Karena Diteruskan oleh Romok Yai Asrori Dan kemudian Yai Asrori Ini mendirikan Jamal Khidmat Secara otomatis Pulang Jemaah alie Al-R zichme Bukur Jemaah Al-kirma Cuma Ini James Al-kirma Tentang Hanya Untuk orang Toriko Tapi Wadah Seluruh Umat Islam Monggo Siap pun PEM masa Yuk Akhirnya Kolong Meroto Ini Bukan Hanya Untuk Warga Toriko Tapi Bebas Untuk seluruh umat Islam Yang memang besok tanggal berapa yuk? Satu dan dua November itu berkesempatan Hadir, monggo dipersilahkan Hadir di meroto ini Monggo yang tidak sempat pagi ya Rabu Rabu malam kamisnya Yang tidak sempat malam ya Rabu Pangisnya Alhamdulillah yang bisa dua-duanya itu lebih bagus Yang tidak bagus itu tidak bisa hadir kedua-duanya Kan seperti itu Ini sepulmit dari sejarah Daripada hal yang ada di meroto Perkara ketori kohan yang dibawa Romo Yai Mas Duri Atas jawur dari Yai Usman Monggo ini biar mungkin Ada pelafu yang rowinya ini Jadis bertanggung jawabkan Yang ambil lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat hati para pemirsa Perkibat untuk merenjutkan Diskusi atau bidang-bidang bagi ini Semua setelahnya sudah disampaikan Banyak yang sudah Tersampaikan Ini mungkin Dari Dari Wabarakatuhnya Dari Dari Sampai Masuknya Perkembangan Pondok Pesantren Sampai Kefaluri Kohan Terakhiran ini Sampai Al-Khidmat Dari Kefaluri Kohan Nawa Memang menurut sejarah awal, beliau Fafiru Tuseh Romo Yeji Muhammad Usman Alisa Giong Dalam di Yadipur Surabaya ini, tadi saya mengatur bahwa sudah bagian itu sudah disambungkan Itu sekitar tahun 60-an, 1960 kurang lebihnya masuk di wilayah Mbobol Sudah disampaikan, rawannya di sini keperluan hal satu Muharram Sehingga, beliau menghentikau dengan Mbah Abdullah Sama Romo Yeji Muhammad Usduris Dawanuri Bahwa beliau, beliau Yusman menghentikau Alah disini kehilangan orang tua atau dalang bahasa, membasakan dalang Ini kehilangan dalang, ini ada satu tapi jauh yang dimaksud ada satu jauh Surabaya itu ya Yusman itu Itu masuknya ke Torepuan, maksudnya Setelah menghentikau seperti itu, lalu perkembangan Torepoh Kodri Anasabandia yang dibawa Yusman waktu awali menghabiri satu Muharram Kodok Sabun Aram ini, dia awali dengan Masjid Dawanuri sampai berkembang Beringkasnya Dari A sampai roto dan sekitarnya Pada tahun 60 tahunnya Yusupul Ini setelah Yusupul wafat dilanjutkan oleh Romo Yeji Shrori Waktu sebelum Yusupul saya kira dengan Yusupul itu sekitar tahun 1977 Berarti terpautnya dengan trawuknya Sadri Tuseh Romo Yeji Yusman ini 17 tahun Maka dari perkembangan 17 tahun ini saya pun masih merasakan minim sekali tentang Torepuan Waktu itu diadanya saja di dalam masjid, ditutup pintunya Nah sehingga penambahan murid ini minim sekali setiap tahunnya Terus untuk seperti yang disampaikan Mbak Yusupul tadi Bagi murid yang sudah peat diwajibkan untuk menghadiri hal Mbak Yusupul Mbak Yusupul Mbak Yusupul Itu karena keterbatasan transportasi sehingga tidak bisa keseluruhan itu ke sana Sehingga dengan desakan-desakan murid-murid yang sudah peat tadi Mbak Yusupul Mbak Yusupul Mbak Yusupul Ketorekoan Roto berkembang desat Sampai seperti itu, itu awal dari dirita Karena beliau sudah diwajibkan oleh Mbak Yusupul Mbak Yusupul Saya menguruskan Mbak Yusupul Mbak Yusupul Mbak Yusupul Jadi al-khidmat ini di deklarasikan. Sebelum al-khidmat dulu itu kegiatan yang namanya lapanan hal mingguran itu sudah ada dari Yusuf. Saya mengikuti dengan hidup ini setiap lapanan istilahnya sekarang itu lapanan manakir di sekitar pengurut itu akhir hidup ini yang mimpin untuk kegiatan mingguran. Setelah bapaknya Yusuf untuk mengembangkan kegiatan, hati-hati saya ramai di Ahmad Asral ini al-khidmat tadi, al-khidmat itu organisasi yang bisiknya juga mengemalkan wabita-wabita ketorekuan. Di antaranya ya khususnya itu bagi yang tidak murid, kalau yang belum murid, belum baik, mungkin ya mengikuti kegiatannya ya majlis-majlis sampai sekarang. Kira-kira sekilas untuk perkembangan al-khidmat yang tidak akan dilaksanakan korong rokok bisik tanggal 1 dan 200 pemerintah itu tidak ngarang bahasanya itu asli dari putusannya beliau wabita-wabita. Kalau zaman sekarang itu putusannya kesat gitu ya. Ya, itu jelasan kesat. Jadi sudah tidak mekayat. Bahkan kan ini kalau nambahkan Mas Harifin ya, masuknya kalau khidmat di Jawa Tengah, itu kan dulu diawali pintu gerbang. Ya, serori kesat, nah ini kan dari Proto. Setelah penjuangan Yairori ini al-khidmat itu dikembangkan, akhirnya ya sampai saat ini Yairori terus membuat mendirikan pondok yang ada di PT C dan kemudian juga jaman al-khidmat berkembang di mana-mana. Nah, ini pintu gerbang masuknya dulu itu memang semula dari Proto ini karena memang awalnya ya serori ke Jawa Tengah ini diawali dari Proto dan Wiput ya. Gitu Pak Yudin. Napatilas istilahnya. Napatilas istilahnya. Khol ini juga napatilas. Ya, apa sih kan dari Yaispoh. Maka rugilah kalau besok khol itu kok. Nggak rawu. Nggak. Adil gitu loh. Oh ya, renangnya nggak capek nanti. Seperti itu loh Pak Dari. Iya. Masa ada berkah segitu banyak, itu besar. Bahkan berkah ini kan satu, bukan satunya ya. Artinya ini ada majelis yang memang dirintis oleh dua mursid kan gitu ya. Betul. Tentunya itu juga tidak mudah. Iya, tidak mudah. Ya, ya Usman, juga ada Yairori. Ini ada dua mursid kan gitu ya. Yang beliau berdua ini memang pernah binarak di Proto semua kan semuanya. Nah, itu loh wasitnya. Iya, enggak. Itu Pak Yudin. Iya, betul. Kalau nambahin tadi ya, kenapa rawa Yaispo, sebetulnya itu Hadro Tehsyumagiai Usmanal Isaki, pertama kali rawa Gengkerota itu karena kan ini ya, beliau ini kan seorang wali. Iya. Beliau juga punya ilmu kasab. Nah, menurut ceritanya dulu itu, jadi beliau ini melihat ada dua cahaya yang terang beneran di sebelah timur Kota Semaran. Akhirnya setelah ditelusuri, beliau ternyata berada di Yang Roto ini. Dan waktu itu untuk hadir ke Yang Roto juga masih sangat sulit ya, Bu. Itu kan belum ada ini, jembatan. Masih pakai apa itu? Iya, perawan. Perawan ya, pakai parawan itu. Nah, akhirnya beliau diberitahukan oleh apa itu, apa sohib atau sahabat atau santri yang ada di Jati Purwo yang kebetulan berasal dari sekitar Roto, bahwa itu namanya Desa Yang Roto. Apa betul di sana ada dua makam yang akhirnya beliau rawa Gengkerota. Nah, ini awal mula dari dengan ilmu kasab terlihat tadi, Riu Mirso. Bahwa di Yang Roto ini ada dua wali besar yaitu Syekh Abdurrahman Ganjur dan Hesirut Ardini tadi. Akhirnya setelah tadi disampaikan oleh teman-teman, termasuk Mbak Kota tadi, ya itu perkembangannya sampai sekarang ini. Seperti itu, Gengkerota dimanapun Anda berada, jadi banyak dan juga panjang webar tentunya juga tidak mudah. Perjuangan awal mula masuknya Toreko dan juga Al-Hitma, sehingga perkembangannya zaman sampai sekarang menjadi salah satu di antara hal terbesar yang ada di Indonesia. Salah satunya ada di Kota. Kemudian lanjut Bapak-Bapak, ya ini adalah bagaimana kesan ataupun sekiranya secuil atau berberapa manfaat yang Bapak-Bapak mengatakan tentang adanya hal untuk menjubah Toreko yang ada di Indonesia. Mungkin saya dulu ya. Karena saya itu termasuk mungkin ya di antara teman-teman ini termasuk murid yang agak belakangan. Karena saya ikut nomor Yai Munir itu sudah sekitar setahun 2000 sekian lah, lebih dari 2005-2007 ke sana lah. Dan setelah beberapa kali di sini, waktu itu ada lapanan pitulasan itu ya, ditulangan perdana oleh beliau Ramo Yai, saya diberintahkan untuk menjadi ketua panitia waktu itu. Dan saya ditemukan dengan Pak Saini, dan disuruh diskusi bagaimana pelaksanaan dan lain sebagainya. Di dalam atau di itu. Waktu itu Pak Yid masih muda. Lalu dari situ, setelah ini ikut ke mana-mana. Akhirnya matur saya ingin ikut bayat. Akhirnya saya sama Ramo Yai dan waktu itu tidak ada paksa, kami diantarkan ke Surabaya untuk berbayat. Nah kesan ketika kita berada di majelis itu, memang sebelum saya jadi murid itu sudah merasakan. Masuk di majelis itu ketika sudah mulai, ketika sudah hening, itu kalau orang jahil bilang, saya itu merasa perinting, mas. Betul itu saya rasakan perinting, betul. Apalagi ketika kita sudah masuk di zikir, nah ilaha ilum wah itu. Ketika sudah sampai puncak, tanpa terasa ini basah semua, nangis. Ketika hanya letas ya Pak? Iya. Milih itu, betul itu. Saya betul-betul nangis. Seolah ada feedback. Kehidupan saya dulu itu yang seperti tidak berguna, imbarannya seperti itu. Kenapa dulu tidak segera tahu yang majelis seperti itu? Itu kesan yang saya peroleh. Jadi sampai sekarang, jadi setiap masuk ke majelis itu, yang saya rasakan adalah seperti itu. Kita tidak ingin nangis pun ya, ketika sudah, ilah ilah itu, ingatan kita sudah, bahwa kelah itu kita tidak lama lah di dunia. Itu kesan saya. Jadi secara autori. Dan, dan dulu mungkin saya termasuk juga orang yang keras ya, setelah lama bersama dengan Al-Khidmah itu saya merasakan sendiri ada perubahan, jadi hati saya itu rasa iba, rasa welas itu, lebih tebal istilahnya, daripada rasa berangasannya istilahnya, kalau bahasa Jawa itu seperti itu. Iya. Sehingga ada orang numbuk di ini, harus ngamuk, harus marah, tidak bisa. Susah. Ya tetap bisa, tapi susah keluarnya. Itu yang saya rasakan, secara pribadi saya, mungkin dari teman-teman ada, ada kesan yang lain, yang mungkin dirasakan buat pribadinya. Demikian untuk para hadirin, terima kasih, dan kami sampaikan terima kasih kepada pemirsa yang telah menyaksikan podcast pada pagi hari ini. Terima kasih para anak sumber. Terima kasih. terima kasih mudah-mudahan selalu diberikan panjang umur. Amin. Saya selalu dapat memimpin kita, selaku yang lebih muda. Amin. Yang lebih muda. Jangan lupa kami ingatkan kepada para pemirsa yang dimanapun Anda sedang menonton video ini, catat tandanya, ini adalah tanggal 1 dan 2 November tahun 2023, Pol Roto. Jangan lupa dibuji di kalender, biar tidak lupa. Demikian, dari kami banyak kekurangan, dari saya, Mohd Ngarifin, dan juga narasumber pada pagi hari ini, Pak Badru Dwi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.